Assalamualaikum sahabat STY kita masak-masak yuk yang pertama masak tumis daging sapi tipisnya ini lembaran-lembaran teman-teman sudah dicuci bersih kemudian ada bawang bombay ada ini tomat hijau ya ada bawang merah bawang putih jahe kemudian ada sedikit cabai merah cabai hijau dan daun bawang langkah selanjutnya ini lembaran daging sapi kita marinasi dulu ya menggunakan tepung tap oven ya atau tepung kanji bisa juga diganti dengan tepung jagung nah kita gunakan 2 sendok teh saja sekiranya kurang nanti masih bisa untuk ditambah kemudian sedikit gula pasir ya teman-teman nah ini juga seperlunya saja kemudian ada 1 sendok makan kecap kental asin nah baru kita remas-remas ya kita marinasi supaya nanti bumbunya meresap dan nanti setelah kita marinasi selesai kita diamkan dulu ya teman-teman sekitar setengah jam atau 1 jam kalau sekarang ini musim dingin ini diletakkan di luar juga bisa ya tapi kalau musim panas jangan lupa dimasukkan ke kulkas dulu sebelum masak bahan-bahan lain pun sudah kita persiapkan itu ada kecap kental asin ya ini setengah dari bawang bombay tadi daging sapi yang sudah dibarinasi dan bahan-bahan lain nah seperti masuk-masa biasa ya teman-teman kita menggunakan bumbu praktis saja dan menggunakan bumbu iris karena disini kalau harus proses ulek-mengulak itu saya kurang suka dan kurang bisa nah ini kita tumis juga bawang bombay nya ya tapi karena tadi sepertinya terlalu banyak saya cuma menggunakan setengah bawang bombay saja dan ini tomatnya juga unik teman-teman meskipun di luarnya agak kelihatan hijau ya tapi dalamnya warna merah dan rasanya manis sekali nah kita tumis-tumis sebentar karena ini resep untuk nenek jadi nanti masaknya juga agak renak sedikit dan itu tadi apa kecap asinnya sudah saya tambah dengan sedikit air hangat ya kemudian ada kaldu jamur gula basir dan garam bisa kita tuangkan tambahkan juga sedikit air panas ya teman-teman supaya nanti bawang bombay sedikit lunak nah sekiranya sudah hampir lunak itu daun bawangnya baru bisa kita tuangkan akhirnya praktis-praktis saja teman-teman nah ini tadi yang daging sapi yang sudah dimarinasi bisa kita ikut tumis ya tapi perlu diingat tidak usah ditumis terlalu lama karena nanti tekstur dagingnya akan mengeras dan sedikit atlot ataupun atos jadi kita memasak menumisnya daging sapinya sebentar saja teman-teman sekiranya sudah agak lunak gitu kita angkat saja ya supaya nanti lansia pun bisa bisa ikut menikmati dan alhamdulillah tes-tes rasa sudah cukup ya sudah pas rasanya bisa kita tuangkan saya itu menambahkan sedikit apa itu namanya sawi putih ya teman-teman ini sawinya sudah cuci bersih dan meskipun mentah pun bisa untuk lalapan bisa untuk dikonsumsi alhamdulillah menu yang pertama sudah selesai dimasak tumis daging sapi tipis ditambah dengan bawang bombay nyami lalu kita lanjut ke tumis yang kedua teman-teman nah ini ada tadi ikan teri bawang merah bawang putih buncis sedikit cabai merah ya nah ini terinya ikan terinya sudah saya tambah dengan tepung type oven baru nanti kita goreng sebentar saja teman-teman supaya tidak terlalu alat ya praktis sekali kan masaknya nah kalau sudah agak garing bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman ini tidak harus ditiriskan tidak apa-apa cuma tadi saya mengambil sedikit takutnya nanti nenek pengen mencoba makan ini karena saya ini mau dimasak yang agak pedas ya takutnya nanti kalau sudah dimasak semua dia tidak bisa ikut makan nah kita tumis-tumis langsung saja teman-teman supaya lebih hemat waktu ya tidak usah diangkat dulu ikan darinya baru kita tambahkan buncis kita tumis-tumis tapi karena ini saya sendiri yang makan ya nanti buncisnya tidak usah terlalu lunak ini ikan tarinya juga tidak asin ya teman-teman jadi bisa ditambahkan dengan kaldu jamur sedikit garam dan sedikit gula pasir saja sudah cukup ya nah kita tumis sebentar supaya tidak terlalu kering kita tambahkan air panas dan Alhamdulillah sudah matang teman-teman ini siap untuk disajikan mari makan teman-teman terima kasih ya yang selalu setia membantu menonton untuk full durasi ada salah kata atau sikap mohon maaf ya teman-teman ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum selamat Terima kasih.